Pemirsa munculnya destinasi pariwisata baru di Kabupaten Badung dinilai dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Dengan demikian pendapatan asli daerah, PAD, akan semakin meningkat dari sektor pariwisata. DPRD Badung Nyoman Oko Widianta mengatakan, kemunculan destinasi pariwisata baru di berbagai wilayah di Badung secara otomatis menambah kunjungan wisatawan. Wisatawan ingin melihat destinasi pariwisata baru, baik berupa destinasi wisata buatan maupun alami, seperti wisata agro, air terjun, maupun pantai. Dengan hadirnya destinasi pariwisata baru, kue perkembangan pariwisata akan dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat sekitar yang mendirikan kafe atau tempat makan dan minum. Usaha ini pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pun diminta untuk melakukan pendataan terhadap destinasi pariwisata baru dari segi infrastruktur dan mengencarkan promosi agar destinasi wisata baru semakin banyak dikunjungi. Destinasi pariwisata baru, peserang-peserang dalam penyusunan RIPDA pun kami di Anggota Dewan itu sudah mengusulkan. Semakin banyak adanya destinasi pariwisata baru, kan otomatis akan menambah kunjungan kerja, kunjungan-kunjungan dari wisatawan untuk melihat daripada destinasi pariwisata baru itu, baik itu destinasi pariwisata alam maupun destinasi pariwisata buatan. Naman Oke Widianta menambahkan, demi pengembangan pariwisata, pemerintah tidak hanya fokus terhadap Badung Selatan. Pemerintah harus memikirkan Badung Utara, karena banyak potensi Badung Utara dapat dikembangkan, baik potensi alam, pertanian, seni budaya, dan kerajinan tangan, yang nantinya berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat. Supariana Terima kasih.